Kita cokokin dari Om Iwan dulu, maksudnya Om Iwan bisa proklet Gitu aja ya Nah, jadi kerenang Masa bila dengerin tuh Nah ini kan kita masuk webbism.com Kita masuk webbism.com Terus, panah bawah cari download Jangan ini kita ikutin dulu ya Kita dengerin dulu ya Ada download? Nah, kenapa kita bisa download? Karena kita ingin mendownload clock ini ya Tambahan di Firefox dan Satetan harus diinget ini cuma bisa jalan di Firefox Nggak bisa jalan di Internet Explorer Atau yang lainnya Betul Masuk disitu Download Yes Oke Habis download Coba panah bawah baca dulu terus Dia di connect terus di internet Masuk disini Masuk disini Oke banget Lihat lu bagaimana Lihat lu bagaimana Lihat lu bagaimana Senyum di, lu direkam di Masuk disini Setelah Itu kenapa tunggu mbak? Itu dia pakai Itu pakai headset suangnya dia gak temennya segini Bisa ngikutin om? Siap ya Lihat lu bagaimana Download Nah, udah download tadi udah masuk Nah disini kan nanti ada tuh keterangannya Webism is Web Helper bla 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 Lihat lu bagaimana Link download kan? Link download kan? Nanti kan tuh ada isinya tuh dibaca tuh Oke kan? Coba baca dulu ya bang Pan atas Dari awal deh ke atas tuh Eh, pan atas sedikit Lagi Eh, bawah Nah itu kan keterangannya dia download Webism extension Jadi extension tuh bukan extension rambut ya Jadi itu tambahan buat di Firefox Pan atas bawah Itu versinya Dia ngasih tau current versionnya 0 berapa tadi tuh Terus Ya pokoknya intinya ketika nanti kita klik download di bawah itu atau install Dia akan ada keluar kayak Tadi kan kayak di web Apa di Firefox Ngomong gitu kan Yang ada Kita agakkan apa gitu kan Nah itu nanti keluar peringatan seperti itu Pada bawah Untuk bisa mengambilkan instalasinya nanti kita Ya kan? Nah itu jadi kadang-kadang Orang bikin kekampanye gini misalnya Bikin hashtag Misalnya apa ya Merdeka itu gitu kan Pas tuh dibaca kemarin gitu kan Jadi nanti orang Tinggal nambahin di bawahnya Ah bikin yang baru Mereka itu bla 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 Nanti mereka itu bla 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 Tapi ketika misalnya orang pengen tau Ini orang-orang yang memberdekat ini pada komen Opininya apa aja ya gitu ya Nanti kan tinggal klik Hashtag itu Dan akan muncul tuh semua Tweet kita dari orang seluruh dunia Dari mana pun akan muncul yang Berdekat itu apa Berdekat itu apa Kita tau opini gitu kan Sama seperti misalnya kita punya bisnis siatsu tadi kan Kita pengen tau nih opini publik apa Misalnya Misalnya kita bikin hashtag siatsu itu gitu kan Misalnya ada yang apa Oh siatsu itu gini 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 gitu kan beda, nanti kita akan belajar kesana gitu, makanya intinya gitu intronya bahwa Twitter sangat simpel banget tapi kita bisa bikin tuh jadi apa aja luar biasa oke, take care about it next om jenak oke, makanya motivasinya dulu deh yang berpikir apa ketika dijerumuskan saftor ya kan yang menjerumuskan saftor kan kesini kalau saya sih lebih berpikir bahwa sesuatu yang baru dan sepuluh itu pasti tidak ada mau bazirnya dan pasti bermakna intinya kalau sebetulnya kita itu pengen apa sih, kalau kita pengen pengen gelas makanya kita harus pengen air sejelas, maka dirumur dulu dari cangkirnya keingungan sa sebetulnya ingin berumur dari gelas jadi kita udah sekerusnya oke 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 nah, kalau bekerja itu sudah ada lebih kan belum boleh belajar ilmu itu kira-kira kita pengen apa kira-kira Mbak Sintia pengen tempat online ya tentunya sama sih ujung-ujungnya ke kejualan juga oh itu sudah ada produk seorang produk seorang hampir sama kayak produknya mas produknya mas produk mas kristik kristik Nah itu dia makanya kenapa pentingnya sebuahnya, kita bisa bikin produk yang oke Tapi apa gunanya produk itu? Di kantor aku, Windows 13, Windows 7 tetap yaunya, original tetap yaunya Ya udah, itu berdua yang pakai bajakan Oh iya Sama aja ya Gak ada bedanya tau, bajakan juga Ya jadi memang seperti itu, kita belajar itu Kita belajar dulu, biar bisa bikin email sendiri Kita coba belajar untuk bikin email di gmail ya Yang udah bisa, bisa bertemu temen yang lain, yang belum bisa bisa diikutin Semua udah buka komputer Kalau mas Zainal lu punya email? Sudah Bikin sendiri atau? Ya seperti yang saya bilang tadi, susah dibikinin Dibikinin ya? Jadi dia pakai laptopnya dulu nih Pakai Ini pakai laptopnya, tapi laptopnya lo terlalu Lu semua nanti pakai bro? Itu pakai bro Aku udah bisa bikin yahoo, bisa bikin Udah bisa kan? Nah untuk bikin email namanya di internet kan, web facing udah tau semua? Udah, aku udah install web facing Yang lain? Itu jenis blog Sekurangnya ada login Log seperti Myzilla gitu Yang mana? Apa tadi? Web facing Web facing itu aplikasi Itu plugin Jadi plugin itu kayak tambahan di Firebox Jadi dia ada tambahannya Apa ngomong? Web facing Nah jadi kan kalau di internet kan kadang-kadang sekarang untuk security ada yang kode kapca itu loh Yang kode-kode gambar-gambar Verifikasi Nah gitu kan? Nah itu kan kalau buat internet kan pasti gak bisa gitu kan? Sebenernya ada itu maksudnya audio itu kan? Tetapi Gak kenalan juga Aneh kan suaranya Gitu-gitu 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 Gitu kan? Dan aneh Nah kalau pakai episode itu Ya Audio kemana sih? Dia konsepnya adalah Dia kayak tambahan Dia hanya bisa pakai di browser Mozilla Firefox Hanya bisa di sana Dan Konsepnya kayak semacam Kita nanti kayak submit ke servernya sana Kita kayak nanya Nanti sana kasih jawaban Kita tinggal paste doang Copy paste ya Tinggal copy paste hasil jawabannya Gitu Nah tapi sebenarnya untuk kita bisa bikin web facing itu Kita gak bisa langsung bikin Kita butuh invitation 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 dari orang-orang sudah punya Atau Ya bener invitation dari orang-orang sudah punya Dan kita harus punya email Gitu Tapi disini Kalau di invitation invite-nya aku belum nanti Kalau masih nanti belum ada Sampai jumpa Ya mãe Hai